Assalamualaikum, jumpa lagi ini videoku kali ini tentang pupuk dari daun pandan ini kebetulan saya sedang merombak tanaman pandanku sudah terlalu rimbun, banyak banget takut ada ularnya atau hewan apa disitu, jadi saya cabuti sebagiannya, nah ini mau saya bikin pupuk pupuknya pupuk kering saja jadi daun-daun pandan itu daripada dibuang kita potong-potong kecil ini, pakai gunting kayak gini, bisa atau kalau mau cepat pakai wiso seperti ini pakai wiso dengan talanan dipotong-potong ini mudah kok potongnya karena masih hijau itu sangat mudah untuk dipotong, seperti ini potong-potong kecil, ukuran kira-kira satu senti panjangnya atau boleh lebih kecil lagi juga boleh kalau sudah dipotong-potong seperti ini ini wangi loh baunya kemudian kita jemur di tarik matahari pas jemur ini baunya itu nyebar kemana-mana enak banget jadi daun pandan itu bisa juga untuk masak juga bisa buat pewangi makanan pewarna makanan juga bisa nah ini kebetulan tempat itu karena saking banyaknya jadi saya bikin pupuk sudah di jemur lima hari di jemur lima hari dengan terik yang panas ini sudah kering krisik-krisik kalau dipegang nah itu tandanya sudah kering semuanya pupuk ini mengandung unsur NPK tapi karena dari daun wah ini kulit jeruk ini saya tuh kalau ada apa-apa saya keringkan aja gini ya kulit jeruk bisa juga untuk pupuk loh ya ini mengandung unsur NPK tapi yang dari daun pandan ini lebih banyak di N-nya jadi bagus untuk campuran media gitu ya nah kalau sudah kering seperti ini teman-teman bisa menyimpannya bisa berbulan-bulan loh ya ini kalau belum mau dipakai gitu ya kalau mau langsung dipakai juga boleh ini bisa dicampur dengan media tanam atau bisa ditaburkan di atas media gitu ya sebagai mulsa gitu jadi fungsinya bisa untuk mulsa bisa pupuk juga gitu jadi double fungsi gitu ya tuh ini ada tiga plastik seperti ini tadi semuanya ya dan ada sisanya ini saya mau contohkan ke teman-teman bagaimana mengaplikasiannya nah ini ada media media tanam habis bongkar media adenium kalau sudah lama kan perlu dibongkar ya diganti nah kemudian bekasnya itu media bekasnya itu dicampur dengan pupuk dari daun pandan tadi jadi ini akan menyebabkan media menjadi lebih subur lagi dan juga lebih poros itu bagus sekali untuk adenium ya perbandingannya cuma saya kira-kira aja bisa satu banding satu bisa medianya satu kemudian pupuknya setengahnya gitu ya tuh kemudian digunakan untuk menanam seperti ini itu tadi adenium yang saya bongkar kemudian media lamanya ditambah dengan pupuk dari daun pandan tadi ya seperti ini nah ini kan lama itu fungsinya lama di situ di media ini lama-lama akan nutrisinya itu terserap sedikit demi sedikit oleh tanamannya bisa juga ditaruh di atasnya seperti ini sebagai penutup atau mulsa gitu ya tuh cantik ya nah sudah selesai caranya seperti itu dicampur dengan media atau kalau untuk angrek bisa juga ya ini tinggal ditaburkan saja di medianya biasanya media untuk angrek kan ada arang ada sabut kelapa atau pecahan genting gitu atau apa gitu ya jadi cukup ditaburkan di situ saja kemudian kalau menyiram nantikan ada nutrisi yang terserap oleh angreknya tadi oke demikian videoku semoga menginspirasi sampai jumpa di videoku yang akan datang wassalamualaikum selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih